Halo teman-teman kembali lagi dengan aku Lala hari ini kita akan melanjutkan lagi game Memories Hansel and Gretel food fantasy kemarin kita melihat ada kucing hitam yang membawa pisau aku dan Hansel mungkin bisa menggabungkan sihir kami untuk menangkapnya di situasi begini kami nggak boleh gegabah Nina mungkin dalam bahaya Hansel ayo kita pikirkan cara untuk menangkap kucing hitam Hansel ayo kita pikirkan cara untuk menangkap kucing itu di saat begini mungkin ini waktu yang tepat untuk memakai sihir kita aku senang pikiran kami sama kita cegah dia mendekati Nina ku jentikan jari dan mengucap mantra di sebelahku Hansel melakukan hal yang sama kelap-kelip emas menyelimuti rumah Nina dan area di sekitarnya kucing hitam itu pun mau membuka pintu berkat sihirku dan Hansel pintu rumah Nina langsung berteriak jangan masuk jangan masuk oh siapa lalu hening setelah berpikir beberapa lama kucing itu mencoba masuk lagi kali ini giliran jendela yang bereaksi anak kucing mencurigakan siapa itu kucing hitam itu kelihatan panik lalu langsung lari menuju hutan sebenarnya siapa kucing ini tapi tentu saja pohon-pohon yang sudah kami mantraipun tidak tinggal diam dia disini dia disini penjahatnya ada disini begitu terus kemanapun kucing hitam mencoba kabur pohon dan semak-semak di sekitarnya akan langsung berteriak kucing hitam kebingungan ia meringkuk ketakutan oh ampun hantu eh ampun mendengar keributan itu Nina keluar eh ada apa ini tidak ada apa-apa Nina biasalah aku Hansel dan anak-anak kucing keluar dari persembunyian kami anak-anak kucing itu langsung menggigiti si kucing hitam oh ampun mi 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 kok kalian disini kami kembali karena ada yang ketinggalan tapi begitu kami sampai kucing hitam ini sedang memata-matai rumahmu sambil membawa pisau eh pisau ampun aku bukan penjahat bukan penjahat terus pisaunya buat apa mau apa kamu ke rumah Nina sambil membawa-bawa pisau ampun ampun aku cuma mau mengembalikan pisau ini oh kesalahpahaman yang sangat aneh kucing hitam itu menyodorkan pisau yang tadi dipegangnya ada huruf N terukir di sana itu kan pisau kok pisaumu bisa ada di kucing hitam ini minggu lalu Nina membantu menyiapkan makanan untuk pernikahan saudaraku pisaunya tertinggal jadi pisauku ketinggalan di sana aku udah berhari-hari mencarinya kupikir jatuh di hutan aku sudah berhari-hari berusaha mengembalikannya tapi Nina selalu dikelilingi teman-temannya lalu kenapa kucing hitam menggosok-gosok tengkunya dengan gelisah malu pipinya merah padam aku ini sangat pemalu aku gak nyaman bertemu banyak orang yang menganggap kucing hitam kamu seperti aku makanya aku mencari kesempatan waktu Nina sendirian tapi malah jadi salah paham oh sedih jadi bukan penguntit ya syukurlah Nina tersenyum lembut dan menghampiri kucing hitam itu ini pisau pertamaku dia menyimpan banyak sekali kenangan terima kasih sudah berusaha mengembalikannya maaf kalian jadi gak nyaman Nina masuk lalu kembali membawa setoplas biskuit ini sebagai ucapan terima kasihku biskuit ketnipian buatanmu ini cemilan favoritku benarkah kalau kamu mau kamu boleh main kesini nanti kuidangkan teh dan biskuit yang baru dipanggang kalau kamu malu nanti biar ku tinggalkan saja biskuit ketnipiannya di teras ambil saja gak perlu sungkan kucing hitam tersenyum lebar ini pertama kalinya aku melihat dia tersenyum sejak tadi terima kasih aduh terharu misteri pun dipecahkan hatiku lega karena kucing hitam itu tidak berniat jahat karena masalahnya kita sudah selesai gimana kalau sekarang kita piknik di sungai miiii baiklah ayo tuan kamu juga ikutkan kucing hitam itu mengangguk malu-malu setelah itu Nina mengajak adik-adiknya menuju sungai kucing hitam mengikuti di belakang mereka kerja bagus lalah Hansel berbisik di teling aku aku refleks berbalik dong aku langsung disapa oleh senyum manis Hansel kamu juga jubit pipi Hansel ih kucubit lembut pipi Hansel dia tersenyum senang kamu yang kasih ide buat mengerjai kucing itu ya meski kasihan juga sih ternyata dia cuma mau ngembalikan pisau ada-ada aja ya keliatannya kucing hitam itu pemalu banget padahal kalau langsung dikembalikan gak akan jadi salah paham Hansel tersenyum penuh arti masa kamu gak tahu oh apa Hansel mencondongkan wajahnya ke teling aku sepertinya kucing hitam itu jatuh cinta pada Nina ha masa mungkin dia memang pemalu tapi dia makin pemalu karena harus menemui perempuan yang disukainya dia pasti gugup sekali kamu kayaknya tahu banget Hansel menggeserkan badannya menghadapku angin berembus meniup rambutnya sepasang mata merahnya menatap lembut ke arahku rasanya aku tidak bisa lari dari tatapan itu soalnya aku pun merasakannya setiap berhadapan dengan perempuan yang kusukai jantungku berdebar kencang sekali jantung berdebar ya dagdik-dakdik-dakdik adik-dik-dik dia meraih tanganku lalu dengan lembut menempelkannya ke dadanya degup jantung Hansel terasa kencang sekali seperti mau menghentakkan menghentak keluar kamu bukan sakit jantung kan Hansel kamu bisa merasakannya lalah jantungku berdebar kencang saking bahagianya Hansel pipiku merona merah lidahku rasanya keluh jantungku ikut-ikutan berpacu menyusul detak jantung Hansel meski aku gak pernah menunjukkannya sebetulnya aku juga gugup di depanmu masa sih Hansel gak percaya aku perlu mengumpulkan keberanianku ketika pertama kali menghubungimu karena saking banyaknya yang ingin kuungkapkan aku jadi gak yakin harus mulai dari mana hatiku berbunga-bunga mendengar perkataan Hansel 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 yang biasa menyapaku dengan senyuman yang penuh kepercayaan diri tampaknya begitu tulus di hadapanku sekarang dia mendekatkan wajahnya dan tersenyum lalu lalu tanpa peringatan dia mengecup pipiku kedua pipi atau hanya satu pipi Hansel senyumku merekah sempurna jantungku berdegup kencang kamu perempuan pertama yang membuatku merasa seperti ini Lala kuara perasaan kita sama Hansel Hansel menenggelamkanku dalam pelukannya wajahku pasti sudah merah sekali sekarang aku mendengarkan degup jantung Hansel setiap detak jantungnya aku seperti mendengar ucapan perasaan Hansel meski tidak saling bicara rasanya perasaan kami menyatu siang itu kami saling mencurahkan perasaan ini sebelum menyusul yang lain ke sungai pilihan pilihan spesial kedua selesai kamu akan mendapatkan ilustrasi istimewa ketika ketika piknik bersama Rion nanti adik 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 Rion langsung berlari girang begitu sampai di sungai wah indah sekali tiba-tiba jadi pingin makan salmon mau main apa mi 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 kemasnya apa apa mereka ngomong apa sepertinya mereka mau main bola asal nebak ya masa di sungai malah main bola jelas harus main air dong kata siapa kan gak harus main air duduk-duduk sambil menikmati pemandangan juga bisa Hansel dan Gretel saling menatap tajam pemalas keras kepala udah udah jangan bertengkar lagi-lagi Rion turun tangan menengai Hansel dan Gretel adik-adikku bilang mereka mau main air Hansel tersenyum penuh kemenangan ke arah Gretel hehehe daripada berdebat terus mending kita main airnya segar banget aku mau main air krim ayo lomba sampai seberang sungai hei kalian hati-hati kami pun menjelupkan air kaki ke dalam sungai suhu air begitu menyegarkan siang ini ah enaknya rasanya semua lelahku hilang ternyata begini enak juga tidak hanya kami yang menikmati kesegaran siang ini adik-adik Rion pun terus mengeong dengan gembira sambil berenang-renang di sungai mereka asyik mengejar ikan-ikan yang berenang di sekitar mereka anak-anak kucing itu jadi ribut mereka bilang apa Rion mereka cuma gemas karena dari tadi ikannya gak tertangkap oh kalian mau nangkap ikan serahkan padaku pakai sihir bisa langsung dapat banyak ikan Hansel menumpuk dadanya sambil tersenyum bangga dikit-dikit pakai sihir gak heran sih paman tua yang udah ubanan kayak kamu memang harus mengandalkan sihir ais enak aja tanpa sihir juga aku bisa menangkap ikan daripada kamu tangan kurus kering gitu ikan juga malas apa apa ayo buktikan siapa yang bisa menangkap ikan lebih banyak ayo siapa takut hei kok tiba-tiba jadi lomba nangkap ikan Hansel dan Gretel tenggelam dalam semangat persaingan mereka keduanya bersaing siapa yang bisa menangkap ikan lebih banyak di sekeliling mereka adik-adik Rion juga masih asik mengejar ikan-ikan setelah pertarungan panjang Hansel dan Gretel tertunduk terduduk dengan nafas ngos-ngosan di depan mereka tidak ada sekor pun ikan bagaimana ini kita makan apa sebaliknya di hadapan adik-adik Rion ikan-ikan menumpuk tinggi wah kalian kucing-kucing hebat sudah jelas ya pemenangnya Ron Rin Ruan hei kalian hebat cepat banget nangkapnya aku berlutuh di depan Hansel dan Gretel lalu menyodorkan handuk kepada mereka keringkan dulu badan kalian basah gitu ah gak dapet sekor pun aku lagi gak beruntung hari ini kau mengalangiku sih enak aja kamu yang lemah udah udah yang penting kan semuanya gembira kami bermain sampai puas di sungai setelah lelah kami piknik di tepi sungai sambil berteduh di salah satu pohon habis main air memang paling enak makan aku udah menyiapkan makanan untuk kita semua mi 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 rion membuka keranjang yang dibawanya aku kira sandwich wah cemilan siapa tahu ada yang belum masuk koleksi kita lala kami mau nyemil juga rion ini terlalu banyak aku bingung kalian suka apa makanya aku bawa macam-macam cemilan pilih aja yang kalian suka semua adik rion langsung mengeong senang terima kasih ya harusnya aku ikut membantu menyiapkan cemilan jangan gitu kalian kan tamu nikmati saja kunjungan kalian disini rion benar-benar tuan rumah yang baik kapan-kapan kalau kau ke sweet atelier aku traktir sebagai ucapan terima kasih jangan repot-repot kami sangat berterima kasih kepada rion semula dia hanya salah satu pelanggan sweet atelier tapi sekarang rasanya kami jadi akrab sekali lucu lagi rion aku mulai memilih milih cemilan bagaimana kalau ini di restoranmu cemilan-cemilan ini dapat nilai berapa kamu penasaran rion mengangguk mantap serahkan padaku ginger memindai satu persatu cemilan selamat sebagian 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 besar cemilan ini dapat bintang tiga bahkan empat wah hebat berarti hampir semua cemilannya bergisi ini berkat restoranmu setiap mengunjungi kalian aku banyak belajar soal label di bungkus makanan lama-lama aku jadi terbiasa mengecek label itu sebelum memilih cemilan aku mengangguk-angguk mendengar ceritanya di tengah percakapan itu rion mendatangi kami dan mulai menggesek-gesekkan badan ke tangan kakaknya mi tenang rion aku juga bawa cemilan kesukaanmu kok rion mengeluarkan sekotak biskuit dan menyerahkannya ke rin oh almond ya mi coklat cover almond with biskuit yang panjang apa poki ya ron menyingkirkan menyingkir dengan biskuit pemberian rion kami semua makan sambil mengobrol-ngobrol dengan ceria tiba-tiba perhatianku teralih pada ron ron dari tadi kami kamu cuma makan permen mi ron gak mau makan yang lain ron menggelengkan kepala sambil menatapku dengan tatapan polosnya agar akhir ini ron memang lagi suka makan permen aku selalu mencoba membatasinya tapi kadang dia tetap makan terlalu banyak aku mengelus kepala ron ron dengerin kakak mi ron boleh makan permen tapi jangan banyak-banyak ya terlalu banyak kula kakak khawatir sama ron mi ron juga harus coba makan yang lain kamu mau tumbuh besar dan tinggi kayak kak rion mi ron menganggung sambil mengeong riang aku mengelus kepalanya setelah itu ron mulai makan cemilan-cemilan lain ron ron mendekati rion sambil membawa sandwich buatan kami mi mi oh buatku mi 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 kalian yang membuatnya adik-adikmu khawatir kata mereka akhir-akhir ini kamu kayaknya kecapekan makanya mereka membuatkan sandwich sandwich ini supaya kamu semangat oke teman-teman sampai disini dulu Hansel and Gretel Food Fantasinya kalau kalian suka video aku please klik like komen subscribe support aku and I'll see you next time bye-bye